Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto menjadi Inspektur Upacara untuk Memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Berata 2018 dalam rangka upaya pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 mendatang Apel yang digelar pada pukul 8 pagi ini diisi oleh seluruh personil Pasukan Gabungan TNI Polri, Pemadam Kebakaran, Dishub, dan Satpol PP Kapolri pada saat menyampaikan amanat mengatakan bahwa TNI Polri memiliki cukup pengalaman dalam menangani pemilu tingkat nasional Namun menurut Kapolri, pemilu di tahun 2019 membutuhkan penanganan ekstra jika dibanding tahun sebelumnya Operasi Mantap Berata 2019 yang akan dilaksanakan selama 397 hari akan melibatkan sebanyak 300 ribu personil gabungan TNI Polri yang akan dilibatkan dan disebar di seluruh wilayah di Indonesia Polri dan TNI sebagai instansi yang tidak memiliki hak pilih haruslah menjadi motor dalam mendinginkan situasi panas selama pemilu 2019 nantinya Sinergitas TNI Polri sangat dibutuhkan dalam pengamanan pemilu 2019 dan dalam hal ini TNI menyampaikan pasukan sesuai permintaan Polri dan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Berkandakan media semua Berkandakan sudah menyaksikan bersama Hari ini kita melaksanakan apel dalam rangka menandai operasi yang kita sebut operasi kepolisian terpusat Mantap Berata yang tujuannya mengamankan pemilu 2019 ini apel ini laksanakan serempak di seluruh Indonesia di provinsi, kabupaten dan berlanjut nanti sampai ke kecamatan tingkat Pores dengan Koramil Selangi Polsek, Koramil semua saya dorong untuk dengan Bapak Panglima kita dorong untuk melakukan kegiatan ini tujuannya apa? Untuk kita bangun mempersiapkan diri, mengantisipasi dan berusaha mensukseskan pemilu 2019 dan pemilu ini tadi sudah sampaikan beda dengan tahun sebelumnya pilpres dan pilek serempak pileknya pun sampai ke legislatifnya sampai ke daerah-daerah sehingga nanti terjadi kontestasi di tingkat nasional terjadi juga kontestasi di daerah dafil masing-masing oleh karena itu kita tidak ingin underestimate yang biasanya kalau pilpres kita hanya mengamankan dalam skala nasional di tempat-tempat yang besar nah disini tidak dafil-dapil itu bertanding sendiri semua satu partai pun bertanding antar partai pun bertanding untuk bisa menembus 4% parliamentary threshold kalau enggak partainya bubar TNI Polri kebetulan Pak Kapolri dengan saya juga melaksanakan safari kepada beberapa kotama TNI Polri di wilayah di seluruh jajaran untuk menekankan bahwa pentingnya netralitas TNI Polri dan itu pun ditindaklanjuti dengan pembuatan atau memberikan perintah harian dan perintah harian itu ada 11 poin khususnya untuk TNI kemudian kita serahkan masing-masing kepada seluruh prajurit yang ada di lapangan TNI Polri sama satu komando ke bawah namanya perintah kalau sudah perintah ada konsekuensinya disitu adalah konsekuensi disiplin prajurit sehingga penekanan ini terus kita sampaikan apabila melanggar tentunya ada tindakan-tindakan yang diberikan oleh dinas sehingga yakinlah bahwa sinergitas TNI Polri itu akan terjaga dan kita memberikan contoh semuanya dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati